Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh saya terpaksa mesti klarifikasi lagi nih Tiba-tiba ada berita Saya mau diproses hukum Oleh Ibu Bupati Kabupaten Bogor Karena dengan alasan Katanya Roma melanggar PSBB dengan Menampilkan live concert Sebetulnya begini Bahwa saya datang itu atas undangan Dari Pak Surya Karena dengan catatan Kita telah komited Tidak akan menyelenggarakan Penampilan Soneta Group Jadi saya datang lah Dengan sendirian Juga pakai baju sederhana aja Nggak pakai jas Nggak pakai batik Karena undangan Pak Surya itu ya Kita kumpul-kumpul aja gitu kan Nah sampai sana ternyata Orang rame Undangan resmi Apa yang namanya bunga-bunga apa-apa Banyak banget gitu kan Di sana saya lihat juga Ada panggung Ada live music Bahkan penyanyi-penyanyi Ibu kota tampil di sana Saya pikir ini sudah aman gitu kan Bahkan semalam Malam minggunya itu Ada wayang golek Sampai pagi Jadi tiba-tiba Ada berita Saya mau diproses hukum Ini buat saya Aneh aja gitu ya Seandainya mau diproses secara hukum Tentunya kan Ibu bupati yang punya wilayah Begitu berdiri panggung itu Kan sejak hari Sabtu Mesti dilarang Kalau memang tidak boleh Bahkan malamnya ada wayang golek Mesti dilarang Terus paginya Ada Penampilan musik Mesti dilarang Saya datang sore hari Tapi tiba-tiba Kenapa saya yang jadi sasaran Saya yang harus Mempertanggungjawabkan ini Ini saya rasa Unfair ya Ya saya harap aja Bupati juga mungkin Hereilah bercanda gitu kan Sebab kalau memang serius Ya harus Sebenarnya bertanggungjawab Yang mengadakan pagelaran Yang mengadakan Acara itu Saya undangan Kalau saya undangan harus bertanggungjawab Berarti seluruh undangan yang hadir di situ Harus diproses secara hukum juga Kira-kira begitu Tapi mudah-mudahan Ini menjadi clear lah ya Dan rakyat juga saya rasa bingung ini Kalau Prosesnya seperti ini Oke Mudah-mudahan clear ya Bahwa Saya undangan dan tidak ada Live concert Oleh Soneta Group Saya cuma datang ke situ Bahkan saya juga Didampingi ketat Oleh Aparat Bukan ditangkep Tapi didampingi Dari ruang tamu Turun dari mobil Terus sampai ke pentas Saya memberikan tausia Nah di panggung itu Ketika saya memberikan tausia singkat Pasti saya didaulat Nyanyi Nyanyi gitu kan Saya menyanyilah Satu dua lakukan Ini sesuatu yang wajar sekali Normal wajar Setelah selesai Saya pamit Banyak tamu undangan Dan juga Dari panggung saya Didampingi ketat Oleh petugas Sampai ke mobil Sampai saya pergi pulang Tiba-tiba Makanya saya tergitu banget Ada berita seperti ini Aneh buat saya Oke Kira-kira itulah Statement saya Sebagai klarifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton